Pemirsa, kita ke kabar selanjutnya. Banjir berangsur-surut di hari ke-14 dan bencana alam banjir 11 kecamatan di Nunukan ini berangsur-surut. Kini BPBD bersama TNI Polri, kecamatan, desa, dan relawan terus berupaya melakukan penanganan darurat bencana banjir dengan membuka dapur umum dan menyediakan makanan bagi pengungsi. Termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi dan warga terdampak banjir oleh tim gabungan dari Dinas Kesehatan. Hingga saat ini tercatat masih ada 102 kaka yang mengungsi di tenda pengungsian darurat yang disediakan di kecamatan Sembaku. Lalu bagaimana kondisi terkini banjir di Nunukan? Sudah ada Bupati Nunukan Ibu Asmin Laura Hafid. Selamat pagi Ibu Bupati. Ya, selamat pagi Mbak. Bagaimana kondisi banjir pagi ini Ibu di Nunukan? Ya, untuk keadaan banjir di wilayah kawupaten Nunukan, khususnya di kecamatan Sembaku, saat ini Alhamdulillah berangsur-surut. Sekitar turun 20 cm dari keadaan yang sebelumnya, dari ketinggian 5 meter di atas permukaan sungai. Ya, lalu bagaimana dengan warga yang terdampak? Ada berapa banyak warga yang terdampak dari banjir ini Ibu? Ya, sebenarnya dari keseluruhan kecamatan yang ada, yang saat ini masih terendam banjir, itu ada di dua kecamatan, kecamatan Sembakung Atulai dan kecamatan Sembakung. Namun saat ini warga yang masih mengungsi ada sekitar 102 kakak, diperkirakan sekitar 300-an jiwa yang saat ini masih kitaungsikan. Karena keadaan dua RK yang ada di khususnya kecamatan Sembakung, di Jusun Sembelulu, saat ini masih terendam secara total. Sehingga warga masih bertahan di pengungsian sekitar 102 kakak dan saat ini masih ditangani oleh tim BPBB yang ada di lapangan. Bisa dijelaskan Bu, seberapa besar sebenarnya luas wilayah yang saat ini terendam banjir? Sebenarnya untuk Kabupaten Lulukan itu sendiri terdampak sekitar 10 kecamatan. Namun dari seminggu curah hujan yang tinggi ini berangsur-surut air banjirnya. Dan Alhamdulillah saat ini tersisa dua kecamatan karena memang posisi kecamatan ini berada di hilir. Dan untuk delapan kecamatan lainnya ini Alhamdulillah sudah berangsur-surut dan beberapa kecamatan juga sudah mulai dibersihkan dari semua yang terdampak. Misalnya fasilitas umum, sekolah-sekolah dan sebagainya. Tersisa di dua kecamatan ini yang masih saat ini bertahan airnya dan hanya surut sekitar 20 cm dari 5 meter keperluan air di hari-hari sebelumnya. Ya Bu Asmin, selain curah hujan yang tinggi, kira-kira apa penyebab lain dari banjir tersebut Bu? Ya ini salah satunya juga merupakan banjir kiriman dari negara tetangga kita, Malaysia khususnya di salah satu sungai yang ada di wilayah Nabawan, Sabah, Malaysia. Yang mengalir sepanjang kurang lebih sekitar 587 km yang khususnya di wilayah Kabupaten Nelukan itu sendiri ada sekitar 322 km. Sehingga bermuara di kecamatan Sembatung dan ini yang menyebabkan banjir yang terdampak di sekitar delapan desa khususnya di kecamatan Sembatung yang saat ini masih terendam. Ya, saat ini banjir mulai surut, tapi adakah langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah mungkin adanya banjir susulan begitu Bu? Ya tentu, kita bersama seluruh tim yang ada di lapangan terus memberikan peringatan kepada masyarakat kita yang ada di wilayahnya masing-masing terutama Syamad dan tim pencana yang ada di lapangan. Karena memang di sisi-sisi wilayah Sembatung ini telah kita siapkan tim tanggap bencana ya seperti desa bencana dan sebagainya. Sehingga ketika ada informasi curah hujan yang tinggi dari hulu dan dipersirakan sekitar berapa jam kemudian itu akan berdampak di daerah Sembatung, mereka akan segera kita unsitkan. Seperti itu, karena wilayah Sembatung ini memang hampir di tahun ini terjadi 4 kali banjir, namun yang terparah itu adalah yang saat ini. Karena banjir itu setinggi kurang lebih 5 meter di atas permukaan sinai sehingga berdampak terhadap rumah-rumah warga yang ada di seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Sembatung. Ya, bagaimana dengan kondisi para pengungsi saat ini Bu? Apakah kebutuhan pengungsi sudah tercukupi dan bagaimana dengan kondisi kesehatan mereka? Ya, Alhamdulillah untuk makanan dan sebagainya telah kita siapkan dari tim yang ada di lapangan. Kemudian untuk kesehatan sendiri, Alhamdulillah saat ini juga masih ter-cover. Kemarin kita juga menyirimkan beberapa dokter kita, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis untuk langsung ke lapangan membantu. Dan Alhamdulillah laporan sampai dengan saat ini mereka dipastikan sehat. Terima kasih, Ibu Bupati Nunukan. Selamat bertugas kembali, Ibu. Semoga banjir di Nunukan segera surut. Terima kasih, Ibu.